Intro Salam sejahtera sekalian manusia hanya bisa berdoa tetapi Tuhan yang punya kuasa untuk menjalankan rencananya setelah kalau kita baca Masmur 137 ayat yang ke 9 berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu tampaknya seakan-akan Masmur ini merupakan sebuah Masmur yang penuh dendam mengharapkan bahwa bangsa Edom dan bangsa Babel yang berusaha menghancurkan orang-orang Yahudi agar dihancurkan demikian rupa oleh Tuhan sebetulnya lagu ini bukan lagu yang lahir dari dendam pribadi tetapi kita harus tahu bahwa dalam sepanjang sejarah usaha-usaha bangsa-bangsa untuk memusnahkan orang Yahudi itu sama dengan usaha melawan Allah sendiri kenapa? karena Allah telah berjanji bahwa Juru Selamat Dunia akan lahir melalui garis keturunan orang Yahudi itulah sebabnya Iblis berusaha dengan segala macam cara menghasut bangsa-bangsa untuk melenyapkan orang Yahudi dan seperti dalam sepanjang sejarah Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya maka doa ini merupakan doa yang lahir dari ekspresi Tuhan aku percaya Engkau tidak pernah gagal hancurkanlah, kalahkanlah musuh-musuhmu jadi bukan sebuah doa yang lahir dari dendam pribadi saudara, kalau Anda disakiti jangan menaikkan doa seperti ini tetapi doa ini merupakan sebuah doa yang mengharapkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal nah, karena kita punya Allah yang tidak pernah gagal Allah yang berkuasa maka kita tidak perlu khawatir akan bergumulan atumun masa depan kita kita hanya bisa berdoa tetapi Tuhan yang punya kuasa untuk bertindak Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus dia tetap berhasil dia juga tidak akan pernah gagal dengan rencananya atas hidup kita maka mari kita berharap kepada Tuhan dan hidup dalam jalan Tuhan maka rencana Allah dalam hidup kita juga tidak akan pernah gagal kita boleh menjadi garam dan terang bagi segala bangsa Tuhan Yesus memberkati